Intro Yes, 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 kembali lagi di program terbaru dari Ruang Dengar Setuja Yes Ini adalah program yang paling ditunggu-tunggu Yes, program jagoan terbaru dari Ruang Dengar Setuja Iya, ditunggu-tunggu jadwalnya juga Jadwalnya kadang ada, kadang kagak Ini adalah program dimana kita akan biasanya ngobrol dengan para pelaku industri musik Indonesia Betul sekali Bisa membahas singlenya atau karya-karya terbaru mereka atau ya apapun lah yang berhubungan dengan musik Indonesia Tapi kalau memang tiba-tiba ada masuk rompon untuk politik juga gak apa-apa kita terima Semuanya pokoknya ada endorse mancing mania mancing disini ya Masih bersama gue, Disko Pantera dan juga Tara Budi Maan di Dis, Dis Tara Ria ya disini, gue gak perlu penonton bayaran Gue semua ada disini, gue udah gue rekam Iya, betulnya penonton digital ya Itu dia, wih ada suara mas ganteng Nah, di episode kali ini kita sudah Kalau di episode pertama dan kedua gue dan Tara Kita membahas Zhang Ray Zhang Ray Zhang Ray musik ya Ada, kemarin itu tuh ada boy band Kita sempat ngebahas boy band Sempat ngebahas dangdut Nah, kali ini kita sudah kehadiran bintang tamu Betul sekali Teman musisi kita nih yang baru aja Eh, lu terakhir rilis kapan ya? Aduh, gak tau deh Dia baru bangun nih, dia baru bangun, orang lagi bangun-bangun Ini baru ini Aduh Nama menembaknya tiba-tiba gitu loh Dimana-mana kita perkenalkan dulu Kita punya Segarang Ini dia ada Segarang Luar biasa Segarang Rame banget ya disini, meria banget ya Namanya juga Stoja People Stoja People luar biasa Yang merilis lagu single yang sangat ciamik Itu si Tara dengerinnya sampe nangis Rupanya kurindu Apa judulnya, Tan? Rupanya kurindu Iya Kenapa-kenapa nangis? Kenapa nangis? Karena memang Oh ternyata ini loh Rasanya kehilangan Atau rasanya belum bisa move Wah Kita tanya-tanya langsung nanti Sama si sang pemilik lagunya ya Sebelum kita ngobrol masalah single nih Om Anton Iya Om Disco Kita akan ngobrolin dulu nih Masa apa namanya Tentang Segarang Siapa sih Segarang ini? Segarang Lucu namanya nih Segarang Artinya apa sih bro? Segarang bro Jadi nama panjang gue tuh Segarang Banyu Bening Segarang Banyu Bening Lebih lucu gak? Wah Sebentar Kalau dari nama sih kayaknya Kayaknya memang kelihatan Puitis Puitis banget ya Tapi nama sesuai dengan orangnya Kalau kata cewek-cewek sekarang Wih bening banget nih Wah Buat macan ternak ya Segarang Itu Segarang Banyu Bening Banyak gak lo sama bokap atau nyokap dulu Kenapa dinamain itu? Jadi sebenernya gini Gue pada sebelum gue lahir itu Jaman dulu kayaknya belum ada teknologi Yang menentukan perempuan atau laki-laki Oh iya betul Jadi pada saat itu tuh Bokap-bokap nyokap gue tuh Coba cari nama yang paling universal Aman Paling aman Cowok bisa Cewek bisa Dengan berdoa semoga keluarnya perempuan Pada saat itu Oh gitu awalnya Iya 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 Jadi kan gue punya kakak tiga Dua laki-laki satu perempuan Karena itu biar balance Biar balance Dua cowok dua cewek Jadi kasih nama Segarang Banyu Bening Kalau perempuan kan mungkin bisa dipanggil bening Iya bening Kalau laki-laki bisa segarang Kalau misalnya apa bisa banyu Banyu Ya udah akhirnya pas itu Lahir ya Jadi Segarang Banyu Bening ternyata laki-laki Artinya juga universal Jadi ternyata itu bahasa Jawa Segarang Banyu Bening itu bahasa Jawa Segaranya Segarang itu artinya Samudera Banyu itu air Bening itu jernih itu Oh jadi samudera yang airnya bening Iya gitu Nah kalau ngeliat ke gue Paham gak loh Paham Terima kasih ya udah jelasin Namanya Segarang Tapi kita juga tau kalau ternyata Segarang ini adalah Sosok Bapaknya itu lah sosok orang yang sangat luar biasa Seorang bisa dibilang legenda ya Legenda musik Indonesia ya Bukan legenda juga sih Legenda yang Kalau legenda kan udah Apa ya sebutannya Sebutannya Seorang yang sudah tua Senior 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 banget dan namanya sangat harum ya Di Blantiga Musik Indonesia Anak dari musisi Ebit G.A.D Yes Luar biasa Pasti tau dong ya Ebit G.A.D ya lagunya Sering diputer di TV Kalau lagi ada bencana Buka Terus kemarin Sempat Gimana bro nih Menjadi anak Gimana Beban gak sih Lu punya bokap yang namanya sangat besar gitu Beban sih Aduh Tapi untungnya lu gak pake segara G.A.D kan Oh enggak Segara Enggak biasanya kan suka Yang bikin beban itu adalah ketika si anak Pakai nama belakang ayahnya Yes betul Dengan jalur Karir yang sama Itu biasanya yang bikin berat Sebenernya gue kurang menyiapkan jawaban untuk pertanyaan ini Padahal ini Padahal itu ada pertanyaan yang akan lu dipertanyakan lagi nih Gimana nih Gue yakin ya udah 3000 kali kali lu tanya Jadi gue tuh selalu sering ditanya ini Dan gue berusaha sebagaimana sedemikian terlupa biar jawabannya beda-beda Jawabannya beda-beda Jadi setiap orang mendengarkan konten yang berbeda-beda Mereka mendapatkan ilmu baru Ini ada jawaban cuma di secara doang Masa kopas doang Masa kopas doang enak nah itu Makanya gue mesti nyari yang baru Gak nyiapin Apalagi yang baru Tapi gini Sebenernya kebetulan gue keluarga musisi Jadi kakak gue tuh Yang pertama pencipta lagu Yang kedua penyanyi Adera namanya Pasti teman-teman tau Oh ya Adera Itu tuh kakak lo ya Jatuhnya Adera bener Yang ketiga itu Ada namanya Ayas Dia punya band namanya Lalfa-Lalfa Pokoknya musisi juga Iya Lalfa-Lalfa oke Jadi kita emang udah terbiasa Berkesenian gitu ya Terbiasa berkesenian Itu kalo bangun tidur semuanya pada nyanyi gak Haha Selamat pagi 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 Langsung pecah suara ya Iya kan Pecah suara Keluarga seni soalnya Nah itu waktu itu tuh gue pernah tuh Dibilang gitu gak sih Apakah ada kayak gitu Jadi sangat lucunya tuh Kalo di rumah tuh sangat Gak sama sekali seperti itu Jadi kita tuh bener-bener orangnya Individualis banget lah Jadi kita punya Masing-masing Ada masalah di rumah? Mungkin kita ngobrol masanya Iya iya Tapi kalau udah dibuka disini Jangan gak usah Gak usah dong Gak usah dong Gak kita kita Halo Mbak Najwa Langsung manggil Najwa Sihab ya Langsung Tapi akhirnya kita apa ya Makanya kan kita jarang keliatan banget Ya Mau gue terus Masih-masih Masih digoreng terus Masih digoreng terus Kan lu bisa bikin tagline nanti Ternyata Dipotong masuk TikTok lagi Iya Keluarga EBIT GAD bermasalah Untung Untung dia disana Jadi kepotongnya enak Motongnya gampang Ini apa Jadi Gue lupa tadi Jadi kalau di keluarga lu Walaupun keluarga Berkesenian Oh iya Berkesenian Kita biasa Individual gitu Jadi kebetulan Jadi bokap itu Sebenernya membolehkan Anaknya jadi apa aja Oke Tapi Ini boleh dikonfirmasi Tapi Kalau bisa Jangan jadi musisi Hah Sebenernya bokap itu Tidak berharap Jadi bokap gue tuh Jadi nyokap gue Kebetulan penyanyi juga ya Jadi nyokap gue penyanyi Bokap gue juga musisi Waktu itu pengen anaknya tuh Kalau bisa Kamu boleh jadi apa aja Tapi jangan jadi musisi Nah gue tuh Setelah itu Kita semua tuh Akhirnya Coba-coba lah Coba yang lain Coba yang lain Tapi tetap Apa yang pernah lu coba? Gue pernah jadi karyawan swasta Di satu perusahaan Perbankan bukan? Bukan Handphone gitu lah Yang joget-joget di depan toko itu Apa orang emang? Pada saat itu Belum ada budgetnya Tapi ini Gue pernah jalan swasta Dan gue tuh sarjana ekonomi Jadi gue ngambil kuliahnya jauh lah Kakak gue tuh sarjana teknik Dan sebagainya Gak ada yang disitu ya Kakak gue juga perbankan Dan sebagainya Gak ada yang disitu Tapi ujung-ujungnya emang Gue akhirnya Menemukan sendiri sih Maksudnya Kayaknya kita di dunia ini nih Emang udah di ciptain untuk Punya skill masing-masing Yang beda-beda lah Tidak bisa memungkiri ya Akhirnya ya ujung-ujungnya Jadi musisi semua Dan pada saat itu Emang keputusan kita Untuk jadi musisi itu Jadi sama sekali Gak ada sangkut paut Dari orang tua Karena ya mereka berdua Beliau itu Mengurus kita tuh Sebagai orang tua ke anaknya Jadi ayah ke anaknya Tapi gak secara musisi Menjadi mentor musisi lain Yang gak kayak gitu Nah karena itu Jadi mungkin tadi Beli ke pertanyaan awal Kita tuh gak terlalu beban Karena kita gak megang beban apa-apa Karena toh Mereka gak mengharapkan kita Untuk jadi sesuatu disitu Jadi ya ujung-ujungnya Untung mengalir begitu saja Terus akhirnya Awalnya juga Bokap sempat bener nih Mau akhirnya kan Bikin single Akhirnya gue bikin single sendiri Terus Daryl juga waktu itu Kak gue juga Terus akhirnya Tapi ujung-ujungnya Kayaknya udah menerima sih Kita-kita akhirnya Emang jadi musisi semua Tapi bokap dulu Sebenernya bisa Mungkin gak pengen jadi musisi juga Pengen jadi editor kan Mungkin bisa jadi Edit G.A.D Ebit G.A.D Maaf om Ebit Maaf om Ebit Luar biasa Komedi-komedi-komedi Ini dia Tapi emang Maksud gue emang Bener sih Gue sampai mau pulang Tapi bener Gue belum pernah nemu itu Jokes itu loh Ini baru pertama kali nih Pasti joke yang udah sering Jokes yang udah sering Pasti bokap lo Adeknya kan Iya-iya Kakaknya Edit G.A.K. Wah Ebit G.A.D Biasanya jokes Jokes yang original-original gitu Dosanya lebih besar Wah Dosanya lebih besar Iya dong Kan mau mulai Tapi karena ada Kalau gak ada kan Ebit gak ada Gak ada Maaf om Ebit Udah boleh lanjut ya Gila Hat trick baru kali ini Hat trick Gue minta maafin nanti Gue belum dapet lagi Tapi gue yakin gak ada maafin Tapi nih Kembali lagi nih Misalnya kan Kayak yang namanya musisi ya Jadi aus ya Ada ngobrolnya juga lah Sesama musisi Itu lu Tercipta gak sih Di dalam Apa namanya Ruang Keluarga Nah ini lucunya tuh Gak sama sekali Jadi kita tuh Boleh temen-temen Pasti dengerin Musik kita tuh Pasti Rasanya beda semua deh Walaupun kita punya suara Yang orang bilang Pasti Ada 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 benang merahnya Ada benang merahnya Suara Cara ngambil Cara nyanyinya Karena itu kita gak pernah Diajarin sama sekali Jadi kita semuanya Satu nada pun Di vokal Satu nada pun di gitar Cara main gitar pun Kebetulan kita bisa main gitar Semua itu gue juga gak tau Gimana ceritanya Oh gak ada Semua tau didak tuh Gak ada yang bokap gini loh Itu gue juga gak tau ya Mungkin Oh mungkin karena adanya itu Di rumah adanya itu Gak ada Gue pikir kan dia nanya Pak Oh bapak Yang ini apa namanya Dibikir air giti ya kan dia Lanjut 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 Angep tadi gak ada tuh Tapi akhirnya pada saat itu Kita bisa semua sendiri Dan ya akhirnya Apa sih tadi pertanyaannya Emang gak ada obrolan itu Tentang musik gitu loh Tentang musik Ujungnya baru sekarang-sekarang ini Setelah kita semua udah establish Jadi musisi secara Individual Kita tuh sering malah ngobrol Ngobrolnya tuh malah masalah Eh Papa ini mau panggung nih Basok kayak gini Panggungnya kayak gini Terus ini butuh alatnya apa aja ya Kita kan lebih muda Lebih ngerti alat Oke pake ini Ini Terus ini gitarnya bagus nih Enak nih main ini Oh aku gak suka Apa yang terbagus sekarang Terus eh Pasang playback ini pake apa ya Oh pake teknologi ini gitu-gitu Jadi-jadi sekarang Lebih ke atas itu Tapi gak pernah ngobrol tentang Oh lu Kamu nyanyi Bapak-anak masalah Kamu nyanyi Harus gini Nadanya harus kayak gini Liriknya harus kayak gini Itu gak pernah Lebih ke penyewaan ya Lebih Penyewaan aja lah Penyewaan aja lah Kita kenapa Bikin bisnis sound Sewa alat Tapi bener itu Papa boleh penyewaan kamu tidak Mike kamu tidak Sering pinjem-pinjeman jadinya Pernah pernah pinjem mikrofon Pinjem-pinjeman apa Aku pernah pinjem gitar Dan balik-balik Tapi Senangnya disitu sih Kalau menurut aku pribadi ya Karena Kebetulan Mungkin pada saat itu Bokap Nyuruh kita Untuk gak coba di musik Mungkin itu sebenarnya Teknik dia untuk kita Cari jati diri kita sendiri Supaya Karena kan Terus nempel gitu ya Gue mikir gini Kalau misalnya gue dilatih Pada saat itu Untuk jadi musisi oleh beliau Pasti gue akan jadi musisi Yang seperti beliau gitu Tapi dia punya suaranya sendiri gitu Maksudnya Cacih hati diri Mungkin karena itu Mungkin karena itu Jadi Bokap Nyuruh jauh-jauh Biar kita Kita nemuin jadi dirinya sendiri Eh semuanya jadi musisi Yaudah dia mau apa lagi Oke Rupanya ku rindu Yes Boleh cerita sedikit bro Ini kalau gue yang Gue denger nih Semalaman Semalaman gue Gue denger Pertama kali gue denger Diputer terus tuh ya Gue puter terus Karena mulai dari Apa namanya Playlist dong Masukin playlist Udah playlist gue suka Jadi kalau di Apa namanya Di Spotify gue Yang kita belum masuk Spotify ini Itu tuh udah masuk ada Playlist gue Lagu Paling suka Gue masuk-masukin tuh Tadi Gia Whatsapp gue Masa Tara bangun-bangun Bantal basah Nangis Dengerin lagu Semalaman Padahal pantatana gue di gue Dia ngompol Rupanya ku rindu Boleh cerita sedikit Kalau dari Dari sisi lu Itu lagu itu Apa ya Kalau Ini bukan gue yang ciptain Oh sebenernya Gue nyanyiin Nah ini lucu Jadi gue tuh Selama bikin single Ini baru single pertama Yang gue cuman nyanyi lagunya doang Oke Sebelumnya lu Sebelumnya selalu Selalu gue buat sendiri Selalu gue buat sendiri Nah Lucunya adalah Makanya gue seneng banget Karena waktu tadi Tara bilang Kalau pas dengerin lagu ini Kayak Berasa sedih Berasa apa gitu Gue merasa berhasil Sebagai penyanyi Berhasil menyampaikan Karena itu sebenarnya Bukan lagu lu Tapi lu menyampaikan itu Nah jadi Pada saat itu Pas gue denger Emang gue tuh Kebetulan Kisah romansa gue tuh Apa ya Flat aja lah Jadi gak pernah Merasakan yang dirasakan Nama lagu ini Kan lagu ini tentang kerinduan Berarti lu bisa Menginterpret Terserikan itu Pada saat itu kan Gue merasa lagu Ih lagu ini sedih banget Maksudnya lu udah Meninggalkan seseorang Terus tiba-tiba kok Iya ya Pasti masih rindu ya Gitu sama seseorang Masih belum bisa move on Masih belum bisa move on Akhirnya gue tanya Ke temen-temen gue Yang belum bisa move on Dia lagi nangis-nangis gitu Kan gue tanya Eh gimana sih Dijawab Pas lagi nangis-nangis Pas lagi nangis-nangis Lu tanya Gimana Jelas Dia ngejelasinnya jelas Biasanya Ambil gitu kan Biasanya Gak se-extreme itu sih Jelasin Sedih kenapa Yang bibir bawahnya Kaki gue Kaki gue terhati Bibir bawahnya Sampai selesai Iya ya ya Terus Tapi memang penyampaian Menurut gue Gue agak terkesima Dengan ekspresif Mulutnya bisa naik turun Dengan cepat Bisa ntar Tunggu gue reda Nanya Ya akhirnya gue tanya kan Terus abis itu Ya gue berusaha menyerap Jadi waktu itu gue sempat belajar juga Jadi gue tuh Karena kekurangan gue itu sebenarnya Karena gue biasa Bawain lagu yang gue tulis sendiri Bang rasa gue itu kurang Akhirnya gue waktu itu Sempat ikut latihan untuk Teater Kayak sejenis teater Tapi khusus untuk performance Untuk musik Jadi ada Ada course-nya gitu Sekitar berapa bulan Gue ikutnya tuh Nah disitu Apa tuh yang Maksudnya di pelatihan Sorry Di pelatihan itu apa yang Yang gue lakukan Jadi pertama Gue Gimana caranya gue nyanyi Itu nyampe rasanya ke orang Ini di Kumon Atau dimana Enggak Di Tekno Tahu loh Tekno jaman dulu NF Atau galia Lanjut Lanjut Maaf maaf ya Banyak distraksi Itu les-les itu Kayaknya gue tau tuh Umur-umuran berapa Les-les itu Gue agak gak nyambung Soalnya gue agak gak nyambung Lanjut Ya itu Di Kumon itu Pada saat Gimana cara penyampaian Cara penyampaian Terus jadi gue Disuruh dengerin lagu Terus gue suruh ngerasain Suruh merem Dan Lucu deh Unik lah Latihan dia emang khusus Untuk performance act Ada channel itu Ada spesifik banget Gue yang bikin Gue daftar ya Untuk hari ini Pendaftarannya Sudah bisa dibuka Dan Ada Diskon Ini ruang buru ya Diskon pantera Gila lagi Gila 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 Lu hatrik dulu lu Dia makan apa sih Lanjut Besok-besok Bawa bini lu Biar lucu dulu Kayak pancingnya dia bini lu deh Oh biasanya gak lucu Wah biasanya dia Paling serius Paling serius Paling serius Nah lanjut lagi Disitu ikutan pelatihan Ikutan pelatihan Terus akhirnya Tadi makanya gue seneng banget Akhirnya ternyata gue bisa tuh Menyekspresikan Karena Dari lagu ini tuh Sebenernya lagu sedih Tapi sedihnya itu Penuh dengan harapan Itu yang membuat itu Lebih sedih Karena lu tuh lagi sedih Kehilangan seseorang Tapi lu masih ngarep Tapi itu yang membuat itu Jadi Situasinya tuh sedih banget Ya udah lu harusnya kan Kalau udah sedih ketika hilangan Lu lupain aja Enggak lu masih Itu disitu tuh Itu gue berusaha banget Sekeras mungkin Menangkap perasaan itu Dan ya Ya begitulah jadinya Dan akhirnya tertangkap Dan berhasil sih Karena deliverynya menurut gue Kumon itu berhasil ya Sampai nangis dia beneran Tapi maksudnya gue Pas kedua kali gue puter Itu tuh udah nyampe tuh Rasa yang Mungkin kalau ditanya Rasa yang dulu kan Biasanya ada orang tuh Setiap orang pasti punya tuh Rasa kehilangan tuh masih ada Yang kehilangan tapi kok Kok gak bisa nih ya Kok masih belum bisa Itu ada tuh Walaupun sekarang udah gue lupain enggak Masa sih Karena gue sudah memberikan yang terbaik Halo Oh iya Agak sensitif ya Agak sensitif Di itu gue juga paham kok Oh iya Enggak tapi gini Maksud gue akhirnya pun Deliverenya juga mantep banget Ya Terima kasih Dan sebenernya apa sih Yang pengen lu berikan Ketika di lagu Rupanya ku rindu ini Apa yang nantinya lu harapkan Kepada para pendengar sebenernya Kalau gue sih sejak Jadi gue single pertama tuh tahun 2014 Semenjak itu gue udah memutuskan Gue sebagai seorang musisi yang akan selalu ngeluarin single Nah keinginan gue setiap ngeluarin single dari dulu tuh sama aja sebenernya Jadi pertama untuk menghibur Gue pengen jadi bagian dari industri musik ini sebagai satu pilihan lah Buat temen-temen kan pengen Pengen mengekspresikan rasanya Salah satunya lewat musik Salah satunya itu Dan gue pengen ini memberikan dampak positif dalam bentuk apapun itu ke siapapun yang mendengar Itu sih selalu itu yang gue inginin Ya khususnya untuk lagu ini mungkin Buat temen-temen yang lagi sedih gitu dia bingung Kan kadang-kadang kalau kita lagi sedih Dia butuh sesuatu yang mewakili perasaannya Mewakili perasaan Yang membenarkan perasaannya Benar membenarkan perasaannya Dan dia kan butuh nangis ya kadang-kadang Kadang tuh ketahan loh Kalau kita gak ada satu media yang membantu gitu kan Nah ini siapa tau bisa jadi yang membantu Oh pas banget nih buat lu yang lagi galau-galau mungkin Ya ini menjadi salah satu pilihan ya Pilihan lah Jadi kalau lagi sedih-sedih boleh dengerin lagu ini Lagi seneng boleh Boleh juga tuh Kapan aja Kapan aja Biar hitnya naik Karena ini bisa lu dengerin di semua platform Sudah ada ya di semua platform Nah apa sih yang ngebedain sebenarnya Kalau dari jenis musik kan pasti udah beda nih dalam satu keluarga Nah yang lu pengen kasih lihat ke mungkin pendengar lu nih Jenis musik lu tuh sebenarnya bisa dibilang seperti apa sih Apakah nanti akan berubah-ubah apakah hanya Udah disini nih Lu udah Enggak nih gue nih disini udah Mesti gue tuh kayak gini Atau Segara tuh gini gitu Tiba-tiba kolaborasi dengan Disko Pantera Segera Disko Pantera Bisa ya Bisa 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 Buka nih jalannya nih Orang udah tadi bokap gue di Bukang Sampai gak bisa Gila Ada obligasi moral Bayarannya bercandain bokap Langsung jadi utang Langsung jadi utang Iya kamu saya maafin Tapi bikin collab coba sama segera Apa sih yang pengen lu berikan nanti kepada para pendengar Mungkin dari genre ya sebenarnya kalau dari gue pribadi Gue pada saat itu ngobrol sama teman-teman musisi adalah Teman-teman radio pada saat itu kan radio sering banget Dengarkan lagu Terus abis itu dia bilang Genrenya apa sih dari duitannya Terus akhirnya gue nemu satu penggiat radio gitu loh yang bilang Dia gak nanya itu Si Dustin nih si Dustin Bukan Biasanya penggiat radio kan Renda Rais Fotografer dong Iya Kan di sekarang lagi siaran Gue gak nyambung nih Oh lo gak nyambung ya sorry Intern soalnya Internal Akhirnya gue nanya kan genre Dia bilang Menurut gue tuh gak adil Kalau kita tuh menjendrekan musisi Mengpotakan Karena kan musisi tuh berkembang Sesuai dengan apa yang dia dengar Apa yang dia buat Umur Apa yang dia rasa Nanti pasti berubah Macem-macem Nah akhirnya karena setelah gue juga mengetahui hal itu Dan gue pada saat membuat karya gue selalu mikir itu Jadi gue tuh selalu kalau ditanya genre-nya apa Menurut gue Gue akan berkarya sejujur-jujurnya Ya jadinya apa ya itulah ada apa adanya Lu balikin lah ya ke pendengar lu ya Iya terserah dia Mungkin pada saat ini gue lebih ke balat Gue suka balat Mungkin pada saat nanti gue lebih ke jazz Mungkin pada saat nanti gue lebih ke rock Karena menurut gue Semakin kita berkembang Semakin dewasa sebagai Apa Musisi gitu ya Semakin banyak dengar Semakin banyak input Pasti nanti berubah disitunya Luar biasa Luar biasa Minjak sekali Ini dong Mungkin Sekarang dia Besok deh celana Parah ya Bokap gue Eh bokap gue dikata-katain Gue tetep 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 ini ya Tetep Tetep bagus Kita jawab ya Coba kalau yang lain Yang lain Mungkin langsung goyang Langsung goyang Langsung bete Kalau ini tetep Gue tetep loh Gitu Tapi ini buat temen-temen yang Mungkin pada penasaran Sekarang udah lagi buka-buka nih Wah rupanya kurindu segarang Itu yang mana sih Buka-buka platform Eh bagus eh Itu harus liat Udah mulai buka-buka Lu selesain dong buka-bukanya Buka-buka platform lagu Untuk mencari-pencari lagu Tapi liat itu loh Video klipnya bagus loh Parah Keren Video klipnya keren Jadi Udah ketemu belum siapa tuh Orangnya Kita tadi lagi bahas Lupa lagi namanya Dava Dava Syarat tuh Dava Keren Jadi gue tuh pada saat itu Kan bukan gue yang bikin ya video klipnya Jadi ekspektasi gue tuh Gak sebagus itu pada saat itu Jadi ini Gue mau cerita dikit ya Boleh nixol ya Banyak juga gak apa-apa Gak dikit aja Biar penasaran Biar penasaran Sinopsisnya aja Jadi pada saat gue bikin video klip ini Ini unik caranya Jadi pertama tuh Biasanya kan kita punya guidance Kita bikin Gue pengen video klip kayak ini Nah pada saat ini Gue dan tim NR-nya Kita bikin Yaudah kita kasih lagunya aja Ke satu director Namanya Mas Joshua Suka-suka dia Suherman? Bukan Bukan cuma Joshua Suherman Mas Joshua lah Joshua Beda-beda Kalau saudara gue gak tau ya Jadi gue kirim Terus terserah dia bikin apa aja gitu Terus Dia bikin konsep Bikin apa-bikin apa-bikin apa Yuk kita jalan Nah jalannya jadinya itu Jadi itu adalah Apa yang dirasakan Si penciptalan Eh si pembuat Direkturnya itu Dia menginterpretasikan lagu lo Visualnya jadi kayak gitu Visualnya jadi seperti itu Dan menurut gue sih itu bagus ya Karena Itu kalau Gue tuh gak sadar bahwa Ternyata kita punya tempat Seindah itu di Indonesia Lu tau gak itu syutingnya dimana? Pelabuhan Ratu ya? Bukan Oke Terus pelabuhan Ratu Bajo ya? Terus tiga setengah juta Di mana tuh? Ya itu syutingnya itu di Jogja Oh Jogja Jadi ada Si bukit itu Menoreh itu Gumuk 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 pasir Oh gumuk pasir Gumuk pasir Padang teritis berarti Masih di daerah situ Gue mau pasir Jadi pada saat itu Kenapa kita bisa sampai Ngambil long shot Kayak padang pasir Bener Karena itu kita syutingnya Pada saat bulan puasa Dan jam 12 siang Oh Puasa tapi kan lu Gue puasa Alhamdulillah Soalnya gue gak syuting disitu Oh Lu bayangin siapa yang datang kesitu jam 12 siang pas puasa Iya Betul Jadi bisa dipastikan seluruh tim itu kayaknya ada yang gak puasa sih Iya Gak peduli Mau deh puasa Terserah dia Terserah dia Tapi kalau buat temen-temen yang lagi nonton Masih pas bulan puasa jadi sepi gitu Sepi dan dapet efek Seolah-olah itu digurun Nah itu Jadi gue seneng banget sih Karena jadi temen-temen harus nonton ya Bagus banget Bagus banget Terus kartu kartunya juga Menurut gue dapet banget Ada itunya apa Ada cerita-cerita Implisit-implisitnya Dari awal gitu Itu bagus sih Gue suka banget Mau dipeluk malah jebur gitu Keren Sesara sinematografinya keren Dapet banget lagunya Dapet Mas Joshua tuh Apa namanya video Terima kasih Mas Joshua Pokoknya buat lo yang pastinya Masih pada penasaran Langsung aja dengerin rupanya Kuri Dan melihat videonya bisa langsung di Youtube tuh ya Di Youtube Oke Last but not least nih Buat harapan Harapan dari Ini kan biasa banget nih Kalau kita ngasih harapan Tapi harapan buat musik Indonesia deh Dan musik lo doang Jadi dua Secara umum musik Indonesia Dan secara spesifiknya mas Iya Kalau gue sih Musik Indonesia Apa ya Menurut gue 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 Masih Belum cukup Establish Untuk Memberikan harapan Tapi Apa-apa Lu kan sebagai Insat Anggap lah lu Anggap lah lu sebagai penikmat lah Penikmat musik Indonesia Kalau gue pribadi sih Sebagai musisi ya Sebagai musisi Gue Ya semoga aja Kedepannya kita sebagai musisi Selalu disupport oleh Berbagai kalangan Termasuk Pemerintah dan Sektor Pemerintah dan sektor lainnya Karena menurut gue sih Karya itu Atau Kesenian dalam sebuah negara itu Menurut gue penting banget Dan itu bisa jadi Devisa yang besar banget Untuk sebuah negara ya Kita bisa contek Negara luar ya Ya Korea Selatan gitu Korea Selatan dengan Musisi-musisi koreanya Akhirnya menjadi devisa Dengan bahasa Dengan bahasa Korea loh Dan tanpa mengubah bahasa Mereka bisa bawa Mereka jualan kultur Jualan budaya ya Itu bisa kayak gitu Menurut gue kalau sebagai Kalau kita kan bermimpi Gak apa-apa ya Menurut gue ya Kenapa gak kita Menuju kesana gitu Menuju bahwa kita bisa Mengglobalisasi Musik Indonesia Gak usah musik etnik Maksudnya musik pop pun bisa Walaupun teman-teman Teman-teman dari ranah indi Malah lebih bisa tuh Lebih jago tuh masuk kesana-sana Tapi ya gue pengen sih Popnya kita juga bisa kesitu Dibantu juga gitu ya Dibantu kesitunya Ya kita gak tau ya gimana Tapi kan itu mimpi ya Kalau untuk gue pribadi sih Gue pengennya sih Ya tetap akan selalu bisa Berada di industri ini Sampai sumur hidup gue sih Oke Gitu sih Jadi ya semoga aja Gue udah berjanji pada Tahun 2014 pada saat itu Gue bikin single pertama Gue berjanji gue akan minimal Ngeluarin satu single per tahun ya Per tahun ya tuh Dan itu kejadian sampai sekarang ya Oke Minimal satu single per tahun Ada yang gue Ada yang gue Sorry single udah Gak apa belas gitu lah Kurang lebih belasan Terus Tapi ada yang jadi album kan Pada saat yang jadi album Ya itu gue sih pengennya Karena menurut gue Pada saat gue memutuskan Untuk jadi musisi Siapapun sih memutuskan Jadi musisi ya gak boleh Setengah-setengah ya Jadi pas kita masuk Ya harus total disitu Dan ya Mengerahkan seluruh Jiwa dan raganya disini Nah itu dia Jadi buat lo semuanya nih Yang lagi nonton langsung aja Cek rupanya kurin Dubai segara Dan jangan lupa tadi Dukung terus musik Indonesia Karena kalau bukan kita Siapa lagi Supaya bisa kayak musik-musik Thailand gitu Demikian tadi Itu tapi ada artinya gak Ada artinya gak Ada Ada ternyata gue pas lagi baca-baca itu Tapi gak vulgar ya Alhamdulillah gak tau gue Design editor Nanti translate nya disini Ada disini Pokoknya Jangan lupa nih ya Buat temen-temen Langsung aja Lihat nih Buat segara Rupanya kurindo Eh boleh promo Boleh dong silahkan Boleh dong Sosial media gue semua Oh iya Sosial media lu Ada tiktok Ada twitter Ada instagram Semuanya gue kurang aktif Tapi gak apa-apa di follow aja Gak apa-apa Kurang aktif sosial media Tapi di follow aja Segara underscore Ega Segara underscore Ega Terus gue punya website Jadi segara.co Segara.co Jadi gue tuh dulu Seneng nulis sebenernya Jadi awalnya gue dari blogger gitu Jadi selalu ada tulisan Wow menarik nih Jadi boleh temen-temen datang sini Kalau mau lihat lebih baik Monggo mampir ke segara.co Tapi sosial media juga tuh Segara underscore Ega Ada semua disini nih Ada ada Oh Walaupun dilihat loh Kok ini gak aktif-aktif Follow aja Follow aja Nanti kalau dia butuh Apa namanya MCN Yang untuk mengaktifkan Ada kita disini Gue siapa aja Pak Lugada Kalau gitu Jangan lupa juga Untuk selalu nonton Dis Tara Disko Pantera Dan Tara Budiman Betul sekali Tentunya di Ruang Dengar Setuja Kalau gitu langsung aja Kita lihat nih Sedikit cuplikan dari segara Meski kuatkan diri Karena hari-hari Ingatan tentangmu selalu hampiri Meski tak lagi kau ada di sisi ku baru sana lupakan tantangmu Rupanya aku selalu hampiri Rupanya aku selalu hampiri Sampai jumpa di video 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 selalu hampiri